TANBOYKUN TANBOYKUN MAKAN CUY DANG DANG LAH KOK GINI INI YANG DIUNDANG DENANG CUAK LAMSUNG DROP LAMSUNG DROP LAMSUNG DROP LAMSUNG DROP Itu YENI Ini YENI YENI UU YENI UU YENI UU Namanya bagus juga Namanya siapa? Tu Wa Cepat pulang Hari sudah malam Jangan pulang subuh Nanti ibu ngomel Cepat pulang Hari sudah malam Nanti tetangga Bisa jadi omongan LDR Lahir Diluar Rencana LDR Lahir Diluar Rencana Cepat pulang Cepat pulang Hari sudah malam Cepat pulang Nanti banyak preman Ke Cepat LKMD Lamar Keri Meteng DYC LKMD Lamar Keri Meteng DISE Matang disek Tepat pulang Hari sudah malam Jangan pulang subuh Di rumah ada ibu Nanti kamu hamil Di entet Tepat pulang Sudah subuh Tepat pulang Sudah subuh Keren sekali Udah siap banget kita bikin single Udah siap banget Wah Selamat menikmati Silah Silah Yungu Keren menikmati Oke Wee 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 Jadi Maskini Ia Sampai Bu Ika Sampai Am Am Gitaro 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 Oh Giuseo Giuseo Terima kasih telah menonton! 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 Terlalu semarangan ya? Terlalu gak Korea Gak Korea, jauh dari Korea Tapi kalau rambutnya dia Korea Maaf ya, maaf ya Oh, kayak ini, kayak Pak Bogum Pak Bogum, kalau gak Pak Bogum? Ada merk pemain karet Bukan perakit granat, Pak Bogum Artis Korea itu, Pak Bogum Pak Bogum Udah, mas katanya mau main GBK dulu Apa ini? Lalu balik Lalu balik Lalu balik Annyeong 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 Ah, jelibyo Karusundae? Karusundae Nama Nama Kamu 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 Lalu balik Langsung jadi Langsung jadi film Jet Li Langsung jadi film Jet Li Bukan, ya Lalu balik Lalu balik Lalu balik Pasar Baru Lalu balik HP berapa, Pak? Oh, dua Korea selalu ada gitu Tidak! 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 Gitu-gitu Korea Suka film Korea kan? Aku suka drama Korea Kamu terakhir drama Korea nonton apa? Aku drama Korea terakhir nonton Aku jarang nonton ini Jarang nonton drama Arby Love Summer aku suka Arby Love Summer? Oh iya Ini yang main Pak Bogum? Bukan Yang main si Pak Jisung? Bukan Gak semua Pak Main pemain film gak semuanya Pak Parkiran? Pak... Suka Pak? Pak Suka Pak Pak Suka Pak Pak Suka Pak Oh iya Pak Suka Pak Metropol Yang main itu Aku lupa namanya Kim Dami Oh Kim Dami Kim Dami sama Siapa itu yang main Parasite? Ada yang main Parasite Ya 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 Jadi cowoknya Cewek dong Ada yang jadi cowoknya Itu main Parasite juga Ada itu Itu berarti yang terakhir ya Terakhir itu Arby Love Summer Sebelumnya ngikutin Aku gak banyak ngikutin drama Korea Kim Dami, Chow Woong Sik Chow Woosik Sama Roh Jung Hoi Kim Sung Choy Pak Jin Jo Sama John Hoi On John Hoi On John Hoi On John Hoi On Hyo On John Hoi On Hyo On Hyo On John Hyo On Beda lagi ya Beda lagi Ini Arby Love Summer aku Arby Love Summer ini terakhir Bagus ini Film bagus banget ini Terus kalo film terakhir apa? Kalo film Korea Film Korea Film Korea Gak Gak banyak aku film Korea Ini Apa itu? Extreme Job Extreme Job itu lucu banget bro Lucu banget Tapi katanya ada yang baru ini Yang 64 per 25 itu ya Yang 64 per 25 itu ya 64 per 25 64 per 25 64 per 25 Oh iya? Iya Itu katanya lucu juga tuh Iya iya itu lucu juga Tapi aku belum nonton Katanya kata bandnya selalu nonton aku itu Kalo yang Korean Smooth Korean Smooth Korean Smooth Korean Smooth enggak Gak suka aku Oh kamu suka yang Hardcore Iya Wah Wah Gitu suka aku Kalo yang Smooth Smooth Aduh Kurang Kurang Kalo nonton Korean Smooth ya kan Korean Smooth itu bokep ya teman teman Yuk 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 Punya tenaga gak Punya tenaga gak Tapi kan bagus angle nya Gitu kan Kalo apa ya Scene Scene nya itu bagus gitu Itu diambil ambilnya gitu wah Itu mending nonton ini Apa namanya X Art tuh bagus X Art Wah X Art bagus tuh Itu yang dari kamu itu ya Wah Yang kamu kasih ke aku Wah Dulu 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 Iya dulu bener Ini kan kita antisipasi sekarang Ternyata nyimpen bukan bisa dikriminal kan Oh iya Iya lah Oh itu komedian inisial M Mukti ya Oh dulu ya Dulu ya Dulu Sumpah itu bagus banget bang X Art X Art itu bro Iya Sini itu bro Aku nonton ada ya ini Bokep yang dia di tebing Di tebing lagi yoga gitu Sininya laut Engga tebing breksi Sini laut Sininya laut Dia di tebing gitu dia kayak yoga gitu Yoga-yoga tau tau ngewe Hahaha Aku nunggu Sumpah 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 banget itu Aku pernah nonton bokep paling aneh ya Nonton bokep paling aneh itu Lagi flying fog di entop Anjing Anjing Kenapa ya Orang luar negeri Suka aneh-aneh Ininya Kenapa lagi flying fog kepikiran Enaknya di entop Astagfirullah Astagfirullah Ada Ada kalau tadi kan manjat-manjat kebing Bukan manjat tebing yoga Dia lagi yoga di atas tebing gitu Yoga-yoga gini Meditasi Astagfirullah Astagfirullah Ya gak bayangin Lucky flying fog tuh gak bayangin Lucky flying fog Apa ininya orang tuh kok Kan nyawa juga lagi di itu ya Apa? Maksudnya nyawa juga lagi di pertarukan Lagi di pertarukan itu loh Orang kok kalo nyari ini kan gak kira-kira Fantasinya Tapi kan kamu ini dikenal sama orang-orang Apalagi komika lah tau ya The king of bokep Dulu 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 Jaman-jaman Sekarang masih Enggak Kalo dulu kan Itu yang kebahaya ada videonya Nah itu kan Streaming Gak nyimpen Kalo dulu tuh aku nyimpen Oh nyimpen Nyimpen Kalo dulu tuh nyimpen Semua komika tuh pasti hampir tau lah Kalo ke Jogja salah satu Kalo ke Jogja Oleh-olehnya adalah ngopi hadis Ya selain ke Malioboro Selain ke Malioboro Ada kontrakanku CPU temanku dulu Akhirnya si CPU itu meledak kan Oh iya Iya karena aku kejar buat skripsi kan Kebakaran PUSH Kabel kebakar anjing Ah satu teraku Bau dosa Asepnya bau dosa Ah satu teraku Bau persinahan Itu aku kumpulin dari 2008 2008 sampai Sampai 2015 Astagfirullah Itu dari jaman Ameri Ichinose debut ada disitu Sampai itu Sampai sekarang Sampai sekarang dia udah pensiun Wah udah gak ada itu nih Oh aku nonton pernah Astagfirullah Pernah? Namanya pernah Gak apa-apa Nonton di Vimeo Vimeo? Dia jadi kayak berdiri-berdiri gitu doang Terus dia numpahin susu gitu Oh sinematik Sinematik Wah Keulang-ulang itu Oh suka? Setiap ngocok liat itu Astagfirullah Corok banget ya Kamu Enggak kalo aku kan Menontonnya karena Dari ceritanya bagus Oh kamu Berarti nonton tuh sampai selesai Sampai selesai Enggak aku Aku cepet-cepetin kok Gila Enggak Enggak tau sebetulnya Gila Gila Gilain gue Nonton sampe selesai Kenapa gue gila Kayak aku nonton film biasa gitu Gak bisa lah Masa ada orang yang bisa nonton video gitu tapi Ada Aku Apa cerita yang paling Apa ya Extraordinary 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 Selain Flying Fox tadi ya Selain Flying Fox tadi kan barat Barat Kalo ada biasanya Kalo cerita tuh Story base Itu biasanya Jepang Paling bagus Story base tuh Jepang Wow ininya liar-liar tuh Kisah-kisahnya ya Kisah-kisahnya liar Ada kisah liar dimana Seorang istri Ngasih tau suaminya kalo dia hamil Oh Suaminya seneng dong Wah istriku hamil Oke Akhirnya berangkat kantor Pulang ke kantor Temennya itu diundang semua Temen sekantor tuh diundang semua Oh Tapi ternyata gak hamil Si istrinya ini Terus daripada dia Boong di depan suaminya Dia main sama temen kantornya Supaya suaminya tau dia hamil Aneh banget ya Agak aneh ceritanya Agak aneh ya Ada lagi yang ini Jadi dia Si cowok ini punya tetangga Tetangga ini galak banget Galak banget Tetangga depan rumahnya ini galak banget Dia buang sampah sembarangan Banyak sampah di depan kamarnya tuh Dimarahin sama dia Galak banget Ternyata Si pemuda ini Kesepa Ternyata terapisnya si Tetangganya ini Wah keren Aku dulu paling takut tuh gitu tuh Kesepa tau tau kenal Hahahaha Untuk kamu gak pernah ya gitu-gitu ya Wits 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 Gua aja lu yang ajar Wits 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 Udah lah tapi lah tentang itu ya Iya Masa lalu Masa lalu Tapi ada aneh-aneh Sampai sekarang pun ada aneh-aneh Ada yang aneh Apa lagi? Jepang tuh ada yang kayak Main sama tentakel gitu-gitu Tentakel tuh Cumi-cumi Cumi-cumi tuh Aneh mah pokoknya Orang-orang Jepang kenapa deh Kamu yang aneh-aneh yang nonton Udah tau video sama tentakel Hahahaha Sama teri asin ada gak? Masa makan teri asin? Enggak sama teri Oh enggak ada Enggak ada Mengewe teri tidak ada Aku mau bilang ada Ada bukep sama cebol ada Astagfirullah 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 Ada Sama-sama itu Sama-sama itu Oh sama-sama Sama-sama itu Tapi gak aku tonton Cuma kelihat sampulnya Hahaha Ya Allah Astagfirullah Dan katanya nih Besok kan kamu Bakal diundang sama Mata Najwa Sebagai pemuda Muhammadiyah Hahaha Tokoh muda Tokoh muda Tokoh muda Muhammadiyah Itu kenapa? Backgroundnya? Ya itu karena gara-gara-gara Backgroundnya Gara-gara bokep tadi? Enggak dong Enggak dong Kalau bokep tadi kan masa lalu Masa lalu Namanya anak muda Enak muda Sekarang kan gak pernah kali Gak pernah nyimpen Tapi kan ini tayang nanti Ya tapi kan Gak pernah nyimpen Kita barengin Najwa tayang ini tayang Jangan Jangan Gila gak Hahaha Ya kan Biar dapet wave-nya Riding the wave bro Riding pas ya Algoritmanya pas Algoritma pas Jadi langsung Dank-dank Lah kok gini? Hahaha Ini yang diundang ke Najwa Hahaha Langsung drop Langsung drop 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 Hahaha Kak diundang Mata Najwa Aku juga Ini Heran waktu itu Tiba-tiba dihubungin sama Kreatifnya Mata Najwa Katanya Mau ada talk show gitu Soal Mamadiyah gitu Gara-gara kan konten sama Habib Ja'far tuh Yang ngomongin NU sama Mamadiyah NU Mamadiyah itu Itu kan Viral banget itu Sampai di upload di grup-grup Facebook grupnya Sekolahanku SD dulu Masya Allah Masya Allah Masya Allah Eh Pesantrenku upload juga itu Masya Allah Keren banget itu Keren ya omonganmu disitu ya Omonganku disitu keren Beda makanya Hahaha Beda sama sehari-harinya ya Hahaha Tapi kan aku gak pernah Gak pernah bilang kalo aku adalah Yang taat dan niang gitu Iya betul Aku cuma memaparkan Yang di Fenomena 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 tuh seperti ini Gitu Gak pernah ngaku yang Dosa Wah Haram Gak pernah Emang siapa yang gitu? Ada Ada Semua orang Semua orang Semua orang Tapi kamu juga kemarin aku ngeliat Masuk ke artikelnya Mojok Mojok.co Sebagai Seberapa ya? 15 13 13 13 tokoh yang seharusnya nanti akan menjadi ketua Muhammadiyah Pimpinan Pusat Pimpinan Pusat Mohamadiyah Pimpinan Pusat Salah satunya ada kau Aku Dan itu anehnya adalah keluarga ku nanggeping serius padahal itu Mojok.co kan artikel-artikel selengean lah Iya Ada becandanya juga Mungkin yang awal-awal itu tokoh-tokohnya bener gitu Bener Kamu tokoh-kokoh berapa disitu? Nah iya itu yang 12 12 itu dah Mungkin yang ke 13 bener gitu 13 bener 13 bener Tapi aku juga kaget Namaku ada disitu Yang kaget ya Lebih kaget lagi Keluarga Di grup whatsapp keluarga Udah nanggepin serius Bangga gitu Wah kok bangga Ini guyon-guyonan kok bangga gitu Gitu aku yang Aku yang ininya Apa Bingungnya tuh disitu Tapi ya Yaudah lah kan itu Dijelasin juga Itu guyon-guyonan Branding baru lah ya Branding baru tapi kok harus Muhammadiyah Kan jadi beban Job Muhammadiyah jadi ke kamu Iya Job Muhammadiyah Iya Emang iya ada Ada kemarin aku di Purwokerto Universitas Muhammadiyah Purwokerto Itu ada tuh Pembekalan ke Muhammadiyahan Bagi mahasiswa baru UMP Kamu yang ngomong Aku Apa yang kamu bekali ya Ya biasa lah Kiyaji Ahmad Dahlan Apa yang aku dapat dulu lah Apa yang aku dapat Apa yang aku dapat dulu gitu Bahwa Menjadi kader Muhammadiyah Wait Ikut organisasi IMM Gitu Tapi aku tuh kan Apa ya Aku tuh Nggak menentukan diriku NU Atau Muhammadiyah Atau apa gitu Aku mau ya Sholat-sholat gitu Maksudnya Kadang kalau dulu nonton bokep Nonton bokep Sama Iya Itu kan Maksudnya Apa sih yang Yang paling Yang paling Apa ya Yang paling bedain lah Nilai-nilainya nih Antara Muhammadiyah dan NU Dan sebenarnya ini juga Nggak perlu diributin Kan sama orang-orang Apa Apa bang Ini nggak apa-apa serius Nggak apa-apa serius Ah nggak Malas lah Sama Ebel Kok berang kemarin aja Kayak Ebel Oke yang bokep Enggak Sebenarnya Yang salah Yang bukan Yang salah kapra sih Yang menjadi ininya Adalah bahwasannya Ada Islam NU Ada Islam Muhammadiyah Padahal sebenarnya Islam-Islam aja gitu Yang namanya NU Semu Muhammadiyah Kan cuma kayak Organisasi aja gitu Yang kalau misalnya Ada organisasi ini Taruh lah Misalnya kayak Yang paling gampang Dan paling kelihatan Kan kunut gitu Yang sini Harus ada Yang sini Nggak wajib kunut gitu Nah itu yang Dan dua-duanya Sebenarnya ada Apa ya Background Ada Sebabnya Ada Yang saklek Bahwa ini Astagfirullah Astagfirullah Langsung refleksnya Astagfirullah Anjeng Lagi ngomongnya bener Itu Yang membedakan Itu Organisasi aja Yang ini Enggak Bukan Bukan satu aliran Bukan satu aliran Kalau aliran Ya ada juga Yang Islam aliran ini Ada aliran ini Tapi bukan NU Muhammadiyah Organisasi yang Yang satu Yang satu Modern Yang satu Nusantara Gitu Tapi kemarin Kamu baru aja dari Tonight Show Nih bang Iya Yang viral banget Nari-lari Korea Gimana efeknya setelah itu bang Semua orang sekarang Minta joget semua Nah Kalau gitu Mumpung nih Capek Aduh Aduh Biar viral juga Kita Masa kena co doangnya viral Kan ini kameranya gak nyampe Gak nyampe berdiri Nyampe Bisa 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 Toto bang Bisa Ini Gak nyampe Eh ini anak bos Belum loh Enggak Ini aku tau Ini Size kameranya Seberapa Aku nonton Nonton High hip loh Bisa Udah Segini di uang Segini di uang Aduh keliatan ekspresinya Ini joget Ini jadi Joget 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 Tapi aneh Gini ya Biasa Apa Lagu apa Lagu apa Kalau opening Biasanya kamu masuk Kalau bisa lang MC Jenny Solo Atau Pink Venom Solo Solo Biasa Pink Venom Pink Venom Pink Venom Pink Venom Itu yang terbaru Black Pink terbaru Oke Pink Venom Pink Venom Jadi ada Ada gerakan Dasarnya Jadi sebelum Sebelum Revit itu Copyright gak? Kena Aman ya Ya ntar kita cut Paling Sad Ini udah gini Tentet Kaken the door Wereni koko Aduh Lupa aku Bentar Dari Lisa ya Dari Lisa Terus aja Terus aja Nah ini Lisa udah mulai Jalan nih One by one And two by two Ah gitu Habis ini ya Pas ref ya Ref Oke Ah ini nih Habis ini nih Hah I bring the pain like Test that Pink Venom Test that Pink Venom Test that Pink Venom Get him get him get him Strike to you Boom like Whoa 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 Strike to you Boom like Ah 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 Gitu Bisa gak? Lucu Benceng banget Benceng banget Anjing Udah apa bro Gak mau Masa gak bisa sih Ya gak bisa lah Ya Soalnya semua orang harus bisa Orang aku aja bisa Coba ini I bring the pain like Test that Pink Venom Test that Pink Venom Test that Pink Venom Get him get him get him I bring the pain like Whoa 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 Ih nafsu Hahaha 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 Gak tau ya Karena Banyak-banyak yang bilang Itu latihan aku ya Padahal enggak loh Cuma nonton Nonton terus aja Aku aja udah mulai hafal Yang sudden ini Yang sudden lagunya siapa? Blackpink yang Yang Vroom 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 Yang Aku aja udah bisa Misal Blackpink Nonton Blackpink Tanpa suara Aku tau Oh ini lagu apa Tau Tau Misal kaya Bull Tang Tadadadadada Gak tau Maksa sih Gak tau Gak tau Gaksa sih cuman aku tau Yang suka Blackpink Cuman kamu Uriyo mame lagi mara so Onje nenam jatuh si mara go Sarang nge tebul jang nge teso Dajenika ae Gak tau Gak tau Bibirnya itu Gak tau Makanya banyak yang bilang aku bencong beneran Tapi aku nyangkanya juga dulu gitu Iya anjing Iya maksudku Karena kamu ada gerak gerik gitu kan Ada kadang-kadang bercandaan dulu pas di Jogja kan Tapi kan pas sehari-hari gak Gak tau Gak tau belum masuk kota aja Orang-orang aja yang terbuka Sama tau kamu belum Sama tau belum letek aja ya Enggak lah insya Allah enggak Cuma suka aja Suka apa? Suka K-pop Enggak yang pengen Pengen yang dandan K-pop banget Atau pengen tiba-tiba Nguarnai rambut sama kayak Roje atau Jenny gitu-gitu enggak Tapi berarti kamu konser Blackpink besok pengen banget nonton? Pengen tapi sebenernya enggak Enggak pengen yang banget-banget Oh Pengen nonton pengen aja Kalau kebagian enggak salah Kalau enggak kebagian ya yaudah sih Tuh Encik Caila Cha Itu anyone C-C-Caila Cha Bre Bum ratatata Tatarata Tatarata Be Gak ada ini, gak ada ini Aneh yang bilang, Goblok torah mesti 21, aku dulu kesel itu Gak sempet beli Padahal dulu tiketnya cuma 800 ribu Us gila, itu kan mahal Mahal sama segitu, sama sekarang sama murah Maksudnya untuk ukuran Kpop ya 800 ribu out, tapi.. Ticket BLACKPINK berapa sih yang besok ini? BLACKPINK belum keluar, tanggal 14 Ini tayang tanggal berapa? Tanggal 14 baru Baru tiketnya Dijual itu tanggal 14 Tapi berarti apa ya, personamu ini Yang satu Pemuda Muhammadiyah, yang satu Kpop Kontradiktif gitu Waktu kemarin ngisi di UMY Kan pernah ngisi kan di UMY Ngisi kuliah umum gitu Terus ada yang nanya, penonton yang nanya Mas, kadang-kadang Kan aku baru follow Mas Yusril di Instagram Terus selama ini aku follow di Twitter Kayak di Instagram beda banget sama di Twitter gitu Atau Kadang-kadang saya ngeliatnya Di satu sisi Mas Yusril berstatement soal Muhammadiyah itu bagus banget Tapi kok joget Kpopnya juga lues gitu Terus dia akhirnya Jadi Mas Yusril sebenarnya yang mana Jadi Mas Yusril sebenarnya yang mana Jadi Mas Yusril sebenarnya yang mana Di Twitter celelekan Bercanda-bercanda Orang kok kocak terus di Twitter Kalo di Instagram kan aku beda kan Kaya foto Art, foto Terus kalo dia bilang Kalo berstatement soal Muhammadiyah kok masuk Tapi jogetnya kok lues Ya emang kalo orang paham soal Muhammadiyah ga boleh joget lues Kan gak apa-apa juga Gak boleh harusnya Terlalu aneh Gak apa-apa itu warna tersendiri Aku suka dengan kontradiktif Kontradiktif itu suka aku Misal kaya orang yang suka Kpop Tapi juga Pernah diundang di gedung PP Muhammadiyah gitu Suka aku hal-hal kaya gitu Kontradiktif, kontradiktif gitu suka aku Emang apa ya Ya emang pengennya begitu Kalo kamu kemarin ngeliat itu gak Konser NCT tau lah pas itu ya NCT tau Nah itu gimana menurutmu tuh Tapi rame juga tuh Iya NCT tuh NCT tuh kayak boy band Grup 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 di idol grup di Korea yang Ininya kan banyak, cabangnya tuh banyak Subunitnya kan banyak Ada NCT 127 NCT Dream NCT sendiri Wavy Tapi yang dateng kemarin tuh aku gak tau ya Yang apa Tapi kan Menurutku nih Kpop itu Kita cuma bisa nge-fan ke satu generasi doang gitu mas Maksudnya? Satu Kita bisa mengidolakan Dalam satu generasi tuh Dalam satu generasi tuh ngikutin cuma satu dok gitu Misal yang dulu ngikutin suju Gak Akan susah kalo misalnya Sampai sekarang ngikutin NCT gitu Susah gitu Kenapa? Karena udah 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 ter Berhenti disuju gitu Oh Kayaknya ya Tapi bisa aja Atau udah sadar Atau pendewasaan Iya pendewasaan Pendewasaan Iya Iya Kan yang suka suju juga Sekarang pasti Ngurus-ngurus anak gitu Nah yang kemarin itu ya Ya karena Ya karena ini sih Karena dorong-dorongan Katanya Kata beberapa Beberapa temanku yang nonton tuh Karena Yang di depan itu Desek ke Semakin mendesak ke depan Padahal sebenarnya yang di belakang itu lowong Oh Lowong yang sampai enak gitu Tapi kan orang pengen dapet fancam kan Orang pengen ngeliat ke depan banget ya Hmm Itu aku yang Menyayangkan itulah Maksudnya kalo misalnya mau menikmati konser ya Dinikmati aja gitu Masalah Videomu Apa kamu bisa merekam dengan baik kan Ya sebenarnya kan kamu kalo misalnya Pengen atau kangen performa mereka ya tinggal di Youtube aja tuh Iya betul Gak usah sampai di aku sendiri Iya Cuman ya karena Ya Atau dijualin tuh yang di depan Emang Oh iya Emang iya Aku cuma nebak loh kok iya sih Iya emang iya Kan fancam-fancam itu laku Makanya Makanya Di Anak-anak Yang nonton Idol Kpop itu Biasanya kalo Instastory aja Pasti ada watermarknya Iya betul Karena biar gak dicuri Kak Klee itu Kak Klee ada Kak Klee ada fancam nya siapok Iya gitu Karena setiap Kan setiap Idol itu Ada satu bias kan Mereka tuh punya satu bias gitu Misalnya Bias itu apa? Bias itu satu Satu idola dalam Dalam grup Oh dalam grup Misal Blackpink kan ada empat Siap aja Lisa, Jisoo, Jenny sama Roje Iya Nah salah satunya gitu Oh aku ngefans sama Jenny gitu Nah berarti biasku Jenny gitu Nah si fancam-fancam ini bisa merekam dan bisa dijual Dan bisa 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 laku juga itunya fancam-fancam ini gitu Untuk dijual ke orang-orang yang gak sempet nonton Jadi dia merasa nonton di depannya Berarti kalo apa tadi bias? Bias Iya Kalo bias kamu di Blackpinknya apa? Bias aku sebenernya 4-4 nya Oh 4-4 nya Kok bisa satu dong? Iya tapi Kalo mengidolakan satu sebenernya Jisoo sih Dari awal tuh Jisoo Karena Jisoo tuh unik gitu Kenapa tuh? Dia tuh Dari YG Entertainment nya Tidak pernah di plot sebagai seorang penyanyi Dia tuh tadinya model Oh Sempet muncul di beberapa video clip Kayak Epic High Terus Teang pernah Rap ya? Epic High itu rap? Epic High, Hip Hop Hip Hop rap gitu Iya Epic High pernah Ya itu terus Jadi Jadi yang paling Jisoo itu bahkan di awal munculnya dia Itu dia Dapet cemohan dari warga Korea Hmm Kenapa? Karena Yang paling gak bisa ngedance kan Katanya Padahal Jisoo satu-satunya orang Korea yang ada di Blackpink Hmm Yang lain tuh bukan Yang lain kan Si Lisa orang Thailand Lisa Thailand Rojo Australia Oh Rojo orang Australia Jenny New Zealand Sereng Seng Oh bukan Itu Yenny Oh Yenny Ini Jenny Yenny UU Yenny UU Yenny UU Namanya bagus juga Namanya siapa? Yenny Yenny siapa? Yenny UU Dipanggilnya U ya UU UU Yenny UU Yenny UU Tapi Kamu kalo Boy Band suka siapa? Big Bang lah Oh Big Bang Big Bang Gっぱi Fantastic Baby Wow Fantastic Baby Danse Oh, I wanna dance, dance, dance Apa? Akdong Musician Akdong Musician Akmu biasa, disingkatnya Akmu Oh Itu agak-agak soundnya Indie ya, indie-indie gitu ya? Sebenernya gak indie dia, dia YG juga YG juga, tapi soundnya itu eksploratif dan eksperimental gitu Terus sering kolaborasi sama musisi-musisi yang kayak Jan Abi, Crush, terus Sam Kim gitu-gitu Soloi-soloi, bagus dari situ Nah aku suka yang itu, yang boyband gitu aku gak begitu tertarik sih boyband Ya, grup-grup gitu Idol group gitu, konsepnya idol group gitu memang gak banyak yang ini juga Eh, banyak yang suka juga, banyak yang suka Tapi kalau selain dari idol group kan masih banyak juga, yang band juga ada, yang duo ada, yang satu band tapi ganteng semua juga ada Apa ya itu ya, CN Blue CN Blue Oh CN Blue itu ya Eh, kemarin aku ngeliat di ininya Bang Alvi, ada orang Indonesia yang bakal itu tuh, jadi member Debut? Iya debut tuh, itu beneran? Gak tau ya aku, itu kayaknya Alvi sih yang masih ngikutin, tapi kalau ada yang debut udah itu yang secret number Oh itu ada orang Indonesia Ada orang-orang Jogja Orang Jogja Orang Jogja Masih medok Oh iya, sekarang dia masuk di? Secret number Secret number Secret number Secret number tuh, ya ini berlima itu Ini manajemennya apa? Ah, manajemennya apa ya, aku lupa Tapi, secret number kan tadinya berempat Iya, sekarang ketambahan dia Ketambahan satu Enggak, dia dari empat itu Dari empat itu udah ada dia Iya, dia kan sebenarnya adalah basicnya dia itu dancer Dancer Dancer, jadi karena dancer dan ininya akhirnya ditarik di secret number itu Ini ada satu yang harusnya jadi Blackpink nih, si Dennis tuh Dennis itu yang mana? Yang mana ya, itu ya Yang paling Kanan? Yang tengah apa ya? Yang tengah Oh Oh yang paling kanan, yang paling kanan Yang paling kanan, iya Aku pernah nonton video di apa? Di, apa ya waktu itu ya Pokoknya adalah video lah di dokumenter gitu Jadi, ada orang yang dia ini harusnya jadi member BTS Emang jadi itu tuh kayak, apa sih? kayak audisi gitu Audisi Abis itu dikumpulkan jadi beberapa puluh gitu berarti Ada eliminasi-eliminasinya Nah, si Dennis ini Dulu kan Blackpink itu namanya sebenarnya adalah Waduh, lucu tapi Kenapa? Nama sebelum Blackpink Apa? Pinkpang Pink tapi pang Oh, Pinkpang Selek banget ya Mbak untung diganti Blackpink Iya, untung diganti Blackpink Nah, audisi ini dulu Pinkpang kayak makanan snack dari Iya, kayak, 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 apa, snack-snack Alfamart Iya Snack-snack dari Jawa gitu Iya Harp mangan Pinkpang lo Tumbas, tumbas, tumbas apa? Pinkpang 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 mungkin, luruh Pinkpang ya Pinkpang, ada Pinkpang, ada Jadi Pinkpang itu dulu Kayaknya, kalau nggak salah ya, 9 orang Salah satunya si Dennis ini gitu Oh Nah, akhirnya 4 tuh karena Yang akhirnya debut 4 gitu Oh Dulu twice juga sama Jadi dari, dari reality show atau Atau dari, dari ajang pencarian bakat gitu Eh, di audisi berapa yang jadi trainer Yang, yang jadi trainee Berapa tahun gitu Di, di gembleng Nah, yang akhirnya bisa debut berapa gitu Jadi, memang industrinya sebenarnya kejam Kejamnya tuh dari, dari sekian banyak orang Kan semuanya bermimpi akan menjadi idol kan Iya Nah, dari, dari situ nggak semuanya masuk trainee Dari semua banyak trainee aja nggak semuanya akan jadi debut sebagai idol Udah debut pun belum tentu sukses juga kan Iya sih, betul Jadi, ya, ya emang mimpi sih Mimpi orang kan masing-masing Ada nggak, ini apa, boy band yang menurutmu oke nih Cuman, orang-orang kayaknya belum pada tau nih Eh, kalau boy band aku nggak, nggak, nggak ini ya Nggak, nggak banyak ngikuti Eh, kalau boy band Tapi kalau, eh, girl group Si ini, aku yang suka tuh adalah dream catcher tuh Suka apa tuh Dream catcher Dream catcher itu, itu keren banget itu Dream catcher, aku nggak, nggak tau personilnya siapa Aku liat performance-nya keren, musiknya bagus Terus sama, kalau yang unrated, bukan unrated sih Ini hanya Mamamoo Kalau yang udah ini, udah ini tuh Mamamoo Pernah denger kayak pernah dengerku Mamamoo Mamamoo tuh bagus banget itu, musiknya bagus Itu kayak empat-empat vokal gitu Itu yang menurutku adalah the next 21 sebenarnya Oh iya, Mamamoo Iya, karena empat-empatnya ini punya ciri khas vokal yang beda-beda Keren Jadi kayak, aku tanpa lihat videonya pun, aku bisa tau, oh ini Mamamoo nih Oh ini suaranya ini Ini suaranya ini Ini pecahannya suara Solar Ini Wasa Ini Wi-in Ini si siapa nama Moonbyol Oh ini Mamamoo ya Mamamoo 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 ini yang kiri itu Moonbyol Si yang sebelahnya ini Solar ini Ini leadernya dia Ini yang main vokalnya ini Wi-in Yang sini Wasa Oh Ini gak banyak orang tau ya Bukan gak banyak orang Ini banyak orang tau Tapi gak se Gak se Terkenal Blackpink Gitu-gitu Masih layar keberapa lah Tapi musiknya bagus Tapi tuh kan Gak tau ya Sekarang tuh Korea tuh gila banget entertainment emang Iya Kita tuh semua orang kayaknya nonton Korea gitu Filmnya, dramanya, musiknya juga Betul Kita orang Indonesia dengerin Iya Kenapa? Kita Indonesia gak bisa gitu bang Kan kamu cukup paham kan Tentang dunia entertainment sana kan Wah itu panjang Mas Itu panjang Boleh Cerita ntar aku tinggal Bang 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 Mas Mas Gak apa Gak apa Gak apa Panjang banget Aku tidur Gak apa Yang penting durasinya panjang apa Panjang tapi bukan Bukan berarti kita gak bisa Ya Poinnya Poinnya adalah Korea sama Indonesia merdeka Itu selisih satu hari Tau gak Jadi Indonesia merdeka 17 Agustus Ya karena pemuda disini mendengar kabar dari radio bahwa Korea sudah mendeklarasikan kemerdekaan dari Jepang Oke Kan di jasa Jepang juga kan Kalau Korea kalau gak salah 15 Agustus kita 17 nya Nah itu Dari proses Merdeka sampai sekarang itu Ya Pembip... Apa ya Bukan pembipitan Pembenahannya memang Ya Memang Korea banget gitu Yang semuanya tuh harus Pokoknya Produk kalau elektroniknya harus Samsung gitu Terus apa itu harus Harus produk sendiri banget gitu Ya kalau mobil pun harus Dione Harus semuanya gitu Sampai akhirnya ininya tuh proses eksplor eksplor lagi, eksplor dan ekspansi musiknya tuh sampai mengikat sampai ke budayanya juga jadi, ya kalau misalnya bisa, ya bisa, tapi prosesnya panjang banget, kalau mau ya kalau mau berproses yang segede Korea sekarang, ya bisa Indonesia, tapi kan kita gak pernah tau kan film kita tapi udah oke-oke loh, series kita sekarang film kita, siapa tau di satu negara, di Ghana atau di, di mana, di Afrika gitu, ada orang-orang yang menikmati tayangan-tayangan Indonesia, ada ternyata satu negara itu, gila ini gila Indonesia, gitu nonton CTS, ya bayangin misalnya kayak Hansol gitu, Hansol, Jangan Sol gitu, itu kan YouTuber Korea orang Korea, yang punya penonton orang Indonesia tapi di Korea kan dia mas-mas biasa nah iya dong, iya kan di Korea dia mas-mas kantoran biasa gitu, kantoran dong YouTuber, tapi kan dia pernah kantoran oh iya pernah-pernah kantoran tapi di Indonesia, dia mendapatkan fans yang banyak banget gitu sehingga brand Indonesia yang kalau misalnya butuh apa sesuatu tentang Korea ya udah, Jangan Sol gitu nah itu kan berarti bukan gak mungkin nih ada fansnya siapa mas-mas YouTuber di di Indonesia di Indonesia ini yang punya fanbase besar di misal di siapa? Hongkong TKI juga TKI apa? TKI juga TKI juga misal, ya itulah negara-negara negara-negara di belantara sana lah gitu pasti kan ada ya bukan gak mungkin cuman kita gak tau aja dan mungkin belum seglobal si Korea ini gitu karena harusnya se-produknya juga membawa budayanya juga kan yang dimakan disini gak cuman gak cuman produknya sebagai idol group tapi kayak barbekiwan sekarang udah pasti pake karena mereka itu kayak semuanya itu connect gitu ya gak sih? nih misalnya kita nonton drama nih dan disitu ada scene mereka nyapin makan dan indah banget gitu yang kadang-kadang bikin kita ngiler kita kayak pengen nyobain makan sekarang di mal-mal jadinya kan ya betul ada banyak restoran Korea terus restoran Jepang jajanan-jajanan juga ada Tokboki ada si Ramyun segala macem nah si drama-drama ini juga membuat satu stigma tersendiri yang mengubah banyak orang gitu yang dulu orang orang ngeliat kalau orang mabok itu identik dengan kriminal sekarang gara-gara drakor orang mabok itu lucu orang mabok itu romantis ini gak gak mengada-ada ya temanku ada dulu dia apa muslim yang taat lah ya muslim yang taat dia birtu anti banget begitu setelah nonton drakor pengen nyoba soju soju makanya ada soju halal tapi aku gak pernah nyoba soju soju halal soju halal gak tau soju halal juga gak pernah tapi kamu pernah nyoba soju pernah astagfirullah katanya penguda mama dia ya kan ya kan gak pernah melarang juga iya 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 kalau mau dianggap muda mama dia apa toko muda mama dia kan ya yaudah dianggap aja orang aku orang aku nyatanya ya aku hidup dengan begini kok itu itu banyak yang salah persepsimu iya tapi gitu ya berarti emang itu makan oh aku inget aku inget aku pernah baca kalau gak salah itu itu tuh program pemerintah iya untuk meluaskan entertainment mereka ke seluruh dunia ada programnya tuh kalau gak salah ada dan didukung di jaman presiden siapa gitu anwar 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 biskati presiden atas aiki bukan anwar i'm sorry anwar sarungan tuh sarungan sama pake penceg mana-mana asal 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 emang program dan didukung iya betul dan didukung tapi ya emang memang emang apa ya emang lucu dan memang sangat serius menggarapnya pemerintah harusnya begitu juga lah bisa lah oh berarti kamu mencandangkan supaya Indonesia kayak gitu juga bisa bukan gak mungkin kok lawa mereka sama aja misalnya kayak running man ya running man diadaptasi di Indonesia juga gak ada salahnya juga dan bisa-bisa aja gitu dengan memasukkan kultur budaya kita iya misalnya oh running man itu budaya juga itu ya banyak ya permainan-permainan tradisional dimainin pernah ada satu episode gini running man itu episode ke kalau gak salah episode ke 200an lah 200an itu ada satu episode dimana running man ini meminta para fansnya yang di seluruh dunia untuk ngasih email ke mereka satu permainan tradisional khas negara yang kemudian dimainin di running man Indonesia masuk tuh masukin paku dalam botol main tuh running man tuh terus Singapura ada gitu-gitu oh itu bagus oh berarti bisa ya satu program bisa menjadi komoditas budaya untuk diekspansi keluar gitu untuk diekspor diekspor keluar gitu ayo kita bikin bro ayo kita bikin belum mau bikinin belum mau ya belum mau ya belum mau ya kita main-main di studio aja dan harus paham dan yang main tuh harus paham gitu variety show variety show iya karena kadang-kadang tuh kalau yang aku liat ya di Indonesia ya mainnya masih bercandaan iya jadi kalau aku liat kalau di variety show di sana itu bercanda-bercanda tapi pas mainnya serius pas main serius dan yang bikin lucu tuh ya karena pengenan mereka pengen main pengen menang itu iya betul kalau di sini tuh ini di bercandain curang iya gitu-gitu drama-drama drama ya dibikin terlalu scripted ya mungkin kita script ada ada tapi tetep smooth lah gitu ada tapi kamera harus 12 tuh bang iya misalnya membernya 9 ya harus 9 standby tapi kan kita main-main yang di dalam yang di dalam studio kan bisa kan oke program baru tuh program baru ya itu running long udah bisa kalau referensi satu lagi siapa cari satu lagi siapa satu lagi satu lagi kita bertiga apa berapa berempat bertiga enggak harus berlima harus berlima harus ada peran-perannya harus ada peran-perannya harus ada yang lead harus ada yang jadi public enemy harus ada yang public enemy yang di ini yang di running man tuh jongguk lah game jongguk lah dia yang dia yang selalu jadi orang yang selalu menang terus gitu sama sifatnya dibenci gitu ada public enemy terus ada satu yang harus jadi jadi kalau di variety show itu ada satu yang jadi flower flower tuh apa bunganya yang jadi bunga-bunganya gitu kalau dulu running man jungki itu song jungki tau gak tinjanjo yang itu dulu running man itu dulu dia keluar karena wamil kan tapi pas balik mau balik lagi dia dapet sinetron eh dia dapet drama Descendant of the Sun ya yaudah lah ditinggalin lah running man nah tapi itu waktu perceraian itu aku juga ini enggak usah 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 meeting abis ini enggak usah tapi ajak aku ya iya iya kamu yang ngerti iya 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 baratis itu bagus banget belum ada di indonesia belum ada ada sih ada sih mission x-man dulu kan ada iya cuman itu kadang-kadang gitu enggak serius mainan mission x itu sepupunya katanya ya sepupunya yang ini running man produsernya running man katanya sepupu 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 jauh jadi kakeknya dia sepupuan jadi jadi jauh banget jauh jauh itu ya ntar lah kita bikin lah ya kita bikin decknya lah 5 orang 5 orang ntar kita bikin NG NG oh iya betul wangi tuh enggak maksudnya ini enggak 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 pribadi wangi enggak enggak wangi secara itu kan bunga kan wangi itu cerminannya cerah gitu aku bisa berdiman tapi bisa yang lead yang punchliner yang public enemy wangi-wangian sama satu lagi ini perannya penting ini goblok goblok jadi dia ini sial terus tapi emang Rizpo atau Abel Cobra oh iya tapi terlalu heboh terlalu heboh Rizpo aja Dustin lah Dustin oh kita kok ngomongin dik jadi di running man itu ada namanya Dong Wan Dong Wan itu adalah orang yang selalu jadi gini dia ngasih apa tantangan hari ini tuh apa gitu tapi harus ada naik sepeda kecil gitu-gitu naik skateboard gitu-gitu itu kicuy iya cuman masuk keluar masuk keluar tapi ini dapet satu episode 75 kan seter episode ya Allah kita malu ngomong indeks tapi seru tau aku dari dulu cita-cita bangun tuh ada variety show Indonesia yang bener-bener proper gitu yang bagus kan sekarang ini masih tapi ya proper dan ini memang budgetnya tinggi iya betul budgetnya tinggi kalaupun budget tinggi kan butuh seseorang yang punya influence tinggi juga yang tentu bukan kita berdua iya kan ntar kita bikin deck orang yang main kita ngomongin konser lihat aja ada yang bikin anjing buat kamu nih anjing kita yang ini kita yang belum udah nyebut begitu kan produser taunya kan angka tinggi doang kan ini angka tinggi wow feedbacknya harus tinggi dong iya kan karena angka yang diajuin tinggi nih siapa yang main kalau kamu ngomongin kamu seru siapa mereka siapa yang main lu lawong kita yang anu iya dong kok bala yang parah laku yang laku yang laku yang laku yang laku yang kita ya gini-gini producer producer apa script 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 kreatif capek mikir terus ya mikir terus budgetnya beda lagi ini tapi CTS mau tayang ya bang CTS 2 CTS 2 sama CTS musical CTS musical kamu main juga CTS musical enggak ada yang jadiin naryo nanti bukan aku siapa kok kamu gak main ya kan itu beda misal petualangan sharingan iya beda-beda project penasaran sih aku CTS 2 Desember kayaknya Desember akan tayang di bioskop semoga nanti mendapat respon yang positif lagu lagu BXON filmnya udah ada belum? belum oh ini mau dibikinin lagu kicuy kicuy mau bikinin soundtrack CTS 2 aduh tentang apa filmnya tentang apa tentang biasa kalau CTS cek tau sebelah kan keluarga keluarga family family terus pernikahan pernikahan oh berarti tentang persiapan nikah married dan married and family married and family kita bikinin ko Arnes buat ko Arnes kita bikinin lagu CTS silahkan nanti hubungin kicuy dan saya ya aku enggak iya juga oh iya family is my character family is our principle a family is important a family is important important family it's everything family in my heart father mother brother sister silahkan family is full of my love family or family kita berkumpul lagi kita berkumpul lagi bersama keluarga sebentar 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 permainan improv lagu gini kok kayak sama anak batas ya aku jadi dejabu dejabu kayak main apa ya selamat malam semua penampil ada hivzi koir yusril fahriza bukti untuk nantarismo kan terinspirasi oh terinspirasi lanjut kicuy siap matas sekarang respect mas mas anang respect dia mas anang bagus tapi sekarang dia berkecembung di fotografi dia bikin kelas namanya kontemplasi itu kelas dia kan foto burung kan jadi foto burung kan banyak kan berdiam terus berkontemplasi sambil nganting dia punya hashtag namanya fotodidak bagus banget ya keren bagus banget ya orang kok ada terus idenya orang itu jangan yuk takut aku bahaya ini anak mulut lu gak kena presiasi berkumpul di ruang kamu bercanggara di teras rumah saat hujan turun kita nikmati bareng saat panas terik kita berteduh bareng keluarga adalah satu-satunya di hatiku keluarga adalah yang menemani hidupku keluarga adalah grup whatsapp keluarga grup whatsapp lagu kedua langsung lagu kedua gimana kerenas rusak kan terus nih kita akan keluarga keluarga adalah segala galanya keluarga adalah hal yang tau kok hal yang tau oke ini sekarang kita akan challenge bang Yusril apa ini? jadi nanti kita akan kasih kata-kata-kata masing-masing terus nanti kita akan berimprovisasi lagu lagi cocok harus nyambung ceritanya program apa ini? berbeda iya berbeda berbeda diferensiasi diferensiasi udah diferensiasi aja kan gak seberapa tapi kita konsisten 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 kita kan di jaman di jaman modern ini emang harusnya memang mau kondo kan modal konsisten dua konsisten dua iya kan benar langsung lanjut lanjut tiga kata kasih santai santai aku apa buat aku ya elah ya elah buat bang kicu dari kamu em 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 kereta kereta oke kereta santai ya elah kereta santai kereta 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 kali santai jazz lah jazz gak lama gak jazz nih anjing ya elah ya elah huuuh ooooh ooooh yeeey hari minggu aku pergi ya elah ya elah naik kuda naik kuda mampir di gambir oh naik kuda ya iya niat ku ingin ke seragen naik kereta bertemu ibu bertemu ayah bertemu ayah main ludo naik kereta di hari minggu sangat mengasihkan 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 pemandangan di luar indah sekali semilir angin AC juga bikin happy indah di kereta rasanya sungguh berbeda minuman air putih berasa air suka ya elah ayo kita naik kereta hari minggu ya elah ayo kita naik kereta hari minggu ya elah santai aja di bawah santai santainya di bawah karena kita sedang naik kereta makannya ya udah di bawah santai aja foto pemandangan foto sawah gedung tinggi foto pemandangan foto sawah gedung tinggi ya elah di bawah santai aja naik kereta hari minggu naik kereta di hari minggu ya ya hari minggu naik kereta santai ya elah semuanya santai hari minggu naik kereta menuju seragen ke kota yang paling santai santai seperti di pantai ngawi seperti ke kiri antimopanado parasitamol antimopanado parasitamol semua jangan lupa di bawah antimopanado seragen semua jangan lupa di bawah santai kereta santai 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 kereta santai santai ada aroma komi aku langsung mengejarnya berian gimana sepuluh ribu dapat termenja hei langsung sengar jengir hahaha terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita udah siap banget ini ngisi soundtrack ya siap tapi jangan lupa tadi decknya jangan dibawa kemana jangan kamu bikin langsung tidak ajak kita kalau bikin boleh kalau bikin boleh ajak kita budget bisa dinego budget bisa dinego saya tidak terima kasih terima kasih